Intro Empat warga terturan virus corona di Kalimantan Timur meninggal dunia. Kejadian itu memberikan sinyal kepada masyarakat Kaltim penyebaran virus sangat berbahaya jika warga semakin lalai menghadapinya. Berikut informasinya. Juru Bicara Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kalim Andi M. Ishak mengingatkan terjadinya fenomena peningkatan jumlah pasien positif yang meninggal dunia. Update hari Minggu 12 Juli 2020, empat pasien terkonfirmasi positif meninggal dunia. Melihat data-data yang ada menunjukkan bahwa kondisi penularan ini masih cukup tinggi terutama di Kalimantan Timur dan bahkan pencerungan belakangan ini juga menunjukkan tingkat keparahan yang cukup tinggi dan bahkan mengakibatkan juga kepada kematian. Karena itu, sebagaimana kami sampaikan bahwa efek daripada COVID ini juga sangat beragam yang dapat ditimbulkan kepada setiap individu. Mulai dari efek yang tidak menunjukkan gejala, roh-roh, ataupun juga orang tanpa gejala, memberikan efek yang sedang, kemudian juga berat, dan bahkan sampai menimbulkan kematian. Empat orang pasien positif yang meninggal dunia masing-masing dari kota Samarinda sebanyak dua kasus, yaitu dengan kode SMD 83 dan SMD 84. Kemudian di Balipapan, sebanyak satu kasus dengan kode BPN 266 dan dari Kabupaten Berau dengan kode BRU 45, laki-laki berusia 49 tahun. Kasus di Berau merupakan kasus pertama pasien positif yang meninggal dunia. Dari catatan medis, pasien terkonfirmasi virus corona sejak 6 Juli. Pasien ini memiliki keluhan demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Pada pemeriksaan foto torak, didapatkan gambaran ground glass opacity dan hasil rapid test reaktif. Kemudian kondisinya kritis dan meninggal dunia pada 11 Juli lalu. Dengan bertambahnya jumlah pasien positif yang meninggal dunia, maka secara keseluruhan pasien terpapar virus corona yang meninggal dunia menjadi 16 orang, atau sekitar 2,3 persen kematian dari total 690 pasien positif sekal tim. Persentase itu tergolong masih rendah dibanding secara nasional dengan tingkat kematian sekitar 5 persen. Tim Liputan Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmira Mapa, pamit undur diri, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!